Pada zaman Nabi, ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki paras yang tampan bernama Diyah Al-Kalbi, dia masuk Islam sebelum Perang Badar. Menurut penuturan ahli sejarah sebagaimana, Rasulullah merupakan pria paling tampan dari Makkah. Sedangkan Diyah merupakan penduduk Madinah yang paling tampan. Saat keduanya itu sedang bersama-sama, para sahabat yang melihat terpesona melihat dua keindahan menyatu. Selain itu, ketampanan Diyah membuat gadis-gadis Madinah tertikat dan terpesona. Diyah dari segi penampilan fisiknya membuat banyak gadis-gadis jatuh hati kepadanya. Ketika Diyah keluar rumah, banyak gadis-gadis yang memintip di balik jendela kamarnya untuk melihat ketampanannya. Kelebihan yang lainnya, setelah masuk Islam dia juga selalu ikut dalam peperangan, hingga malaikat sipil pernah menjelma menjadi Diyah untuk menemui Rasulullah.